E-commerce adalah elemen industri baru yang berkembang sangat pesat di era digital ini. Aktivitas jual-beli melalui media elektronik yang kini lebih banyak dilakukan melalui internet telah merubah habit kita dalam melakukan transaksi dalam berbelanja. Dan gue adalah salah satu elemen tertenting di industri ini. Nama gue Beckham, dan gue anak magam. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Bu Stella, ini ada satu anak yang mau magang lagi Dia datang terlambat Jangan sebut nama ku lagi Dekati aku Besok saya gak mau denger lagi ya ada yang terlambat Maaf Bu, sebenarnya Baru magang aja udah telat-telat Gimana jadi karyawan tetap Kampus kalian ini mempercayakan kalian kepada kami untuk ditraining Jadi program magang ini bukan buat main-main Saya harap kalian bisa fokus dan juga kerja keras Mulai besok, kalian harus udah stand by di meja kalian masing-masing Sebelum saya tiba di kantor Baik, baik Bu Kamu yang telat, tanya sama dua temen kamu Tadi saya udah briefing, job desk kalian sama magang Gak ada syaran ulang Thank you Ya udah, sekarang kalian keluar Cari Bu Ratih, HRD yang tadi ngantar kalian kesini Tanya meja kalian dimana Oh iya, satu lagi Kalian harus stand out ya Jangan harap dapet nilai bagus dari saya Kalau kalian kerjanya biasa-biasa aja Oke, siap Bu Oke Bu Makasih Gengs Nih, ID card kalian dari Burati HRD Simpen baik-baik, jangan sampai hilang Kalau hilang, denda 50 ribu Terima kasih Nama kamu beneran Hazel? Berarti kamu suka Hazelnut? Mungkin Oh, atau mama kamu yang suka Hazelnut? Nggak juga Anggap lo Backup Kayaknya jago main bola Bener nggak? Atau suka nonton bola? Nggak juga Suka apa? Gue suka balet Balet Hei, kamu anak magangnya hilang Gimana tadi? Udah ketemu Bu Stella? Udah nggak? Dimana ini? Bu Stella memang kayak gitu sehari-hari Tenang aja Terus ini berdua Anak magang juga Iya, Pak Iya, Pak Mbak, mbak Gue bawa pulang lo bener-bener ya Gue bawa pulang lo yang ngat Yang membahas kayak gajah Ngomong-ngomong kalian Udah keliling-keliling belum? Belum Eh, belum ya? Belum Burati, burati Udah Mendingan sekarang ayo Berdiri Kita keliling Kita muter-muter Gue kenalin Ke semua warga sini Ayo cepetan Oke Kita kenal-kenalan ya Habis semua orang-orang yang ada di sini Ayo Jadi Jadi di e-commerce itu Yang berperan paling penting biasanya Adalah marketing IT Dan kreatif Begitu juga dengan fashion e-commerce Kayak di acting ini Nah Teman-teman yang ada di sini Ini adalah teman-teman dari marketing Tapi mereka ada dramanya Nih ya Gue kasih tau Perempuan yang ada di situ Suka sama cowok yang ada di situ Tapi cowok yang itu Dia suka banget sama cewek yang ini Sementara Si cewek-cewek dua ini Mereka berdua sahabatan Aduh Pusing banget kayak drama-drama Merenials Please kalian jangan kayak gitu Oke Nah Selanjutnya nih Yang ini adalah Division Dari Divisi Merchandising Barang-barang yang kalian lihat Di DFTing ini Mereka nih Yang ngatur Mereka yang manage Brand-brand yang kalian lihat Di DFTing Mereka yang ngatur Warehouse-nya ada di lantai atas Barangnya bagus-bagus banget Tapi Lo semua gak boleh nyolong Karena nanti Kalau kalian ngambil Gaji kalian dipotong Oh iya Kita juga bikin barang-barang sendiri Itu namanya Divisi In-House Division Nah Makanya nih Kari barang-barang itu Suka gue pake Jadi kalau misalnya gue jalan-jalan ke mall tuh Pasti ditanya Ih lucu banget Barangnya beli dimana Beli di DFTing dong Sekarang kita lanjut lagi yuk Nah Ini tim IT Hidup matinya kita Ada di tim ini Beneran E-commerce itu Ranahnya ya IT Udah yuk Sekarang kita lanjut lagi Hai Sean Sorry Sean Gue bukan lagi liburan Tapi Ini kenalin nih temen-temen Ini Sean Dia kepala sukunya kreatif Dia itu Otaknya nih Penuh banget sama ide-ide brilian Kepalanya tuh kayak mesin Nih Kalau kita masukin Jagung sedikit nih Tuk Langsung tuh Keluar-keluar jadi popcorn Ya kan Sean Ini day intern kita yang baru Ada Zoe Hazel Dan ini Beckham Yang tadi jadi model dadaan Oh Lu Lu anak magang Lu ya em Ngeliat barang bening dikit Udah main tarp studio Ayo yuk Biasalah Udah yuk Yuk Terima kasih ya Ayo guys Sekarang kita kesini Let's go Ceket Nah Capek kan Abis muter-muter jadi lapar Kalau di kantin ini Lu bisa makan Disini enak-enak makanannya Dan Oh my god Gue ada meeting hut Oke Lu makan aja Apapun disini enak Terserah Atur sendiri Aduh Ayo kita makan Mau di dapet yang mana Situ Oke 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 Lu tiap hari pake dasi Enggak lah Jadi Temen gue di Bandung Dia bilang gini sama gue Dia kan udah pernah magang kan sebelumnya Terus dia bilang Pake baju yang rapi ya Meja Pake celana bahan Pake dasi Terus pake sepatu Tapi gue malah jadi SPB Gini Enggak lah Keren ke at the Beatles Vintage gitu dasinya Ya Jadi No Vintage Iya Jadul sama vintage itu sama Tapi konotasinya berbeda Vintage itu sesuatu dari masa lalu Jadul yang keren gitu gak sih Ya gak paham Gini gini Mungkin maksudnya Hazel gini Contoh Kita berdua adalah orang dari masa lalu Yang vintage itu mungkin yang kayak gue Kayak gini Terus yang jadul mungkin kayak lo Kan gue bilang contoh Yang marah Oh iya Kamu tinggal dimana sih? Tirta Yasa Oh Tirta Yasa Anak Jaksel juga dong Aku Brawijaya Tadi diantar? Iya Ternyata macet juga ke arah sini Macet sih di arah sini mah Terus Gimana kalau misalkan besok pagi aku jemput Kan yang motor Jadi bebas macet pastinya Nah no thanks ya Kalau pakai helm PR dengerin rambutku lagi Hei Hei Apa lo? Gak apa-apa Kalo lo tinggal dimana? Gak apa Lo mau jemput gue juga Oke Sean Kalau misalnya catatan dari saya ya Saya tuh maunya tuh lebih fokus lagi ke promo gitu Jadi mungkin visual Terus konten Terus digital Social media juga penting sekarang Sama brand-brand yang kerja sama-sama kita Itu juga perlu Noted sih Bu Kalian juga jangan lupa catat ya KPI kita itu adalah sales dan juga angka Em